Hai teman-teman, welcome back to my channel Senang sekali hari ini aku berbagi resep yang sangat-sangat sederhana Dengan modal hanya tidak sampai 15.000 rupiah Kamu bisa makan dengan sangat nikmat Memang ini sangat sederhana, tapi rasanya wah Untuk yang ingin tahu resepnya, yuk ikuti step-stepnya Untuk bahan-bahan yang diperlukan Saya menggunakan 2 buah terong ungu yang besar Kemudian ada terasi dan ada gula merah Untuk bumbu, aku menggunakan 2 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah Kemudian disini juga kita memerlukan cabai Ada cabai rawit dan cabai merah Ini tergantung selera karena tingkat kepedasan orang berbeda-beda Dan yang paling penting disini ada asam jawa Asam jawa aku menggunakan sepertiganya saja Apabila cabainya segitu banyaknya ya teman-teman Kemudian disini ada 1 bungkus santan sasa siap pakai Kemudian kita juga perlu garam Nah disini ada garam himalaya Boleh garam biasa juga tidak apa-apa ya Nah untuk terongnya sendiri ini nanti teman-teman rebus saja Kenapa harus direbus agar tidak kolesterol ya Kita masak sehat kali ini Karena kalau digoreng akan sangat banyak memakan minyak Dan minyak itu terserap ke dalam terongnya Nah ini untuk terong yang sudah direbus Ini dipenyet-penyet saja di wadah sajinya Seperti ini Terima kasih telah menonton Setelah selesai Sisihkan dan kita akan membuat bumbu sambalnya Untuk membuat bahan sambal Cabai terasi bawang Itu digoreng saja terlebih dahulu Digoreng bulat seperti itu Kemudian cairkan asam jawa Sepertiganya ini saya gunakan Dan ini dicairkan dengan air matang Karena nantinya akan langsung kita haluskan Jadi ini lebih ke seperti membuat sambal terasi Sebenarnya Jadi boleh direbus Boleh juga digoreng Nah ini kebetulan saya goreng ya teman-teman Kemudian masukkan bumbu perasa Disini aku menggunakan 1 sendok teh garam Tapi tergantung selera ya garamnya Kemudian masukkan juga 1 sendok teh kaldu sapi Gula merah tadi juga jangan lupa ya teman-teman Boleh juga gula aren Atau teman-teman juga apabila tidak ada Bisa masukkan gula pasir Seperti biasa Nah untuk teman-teman yang suka dengan kencur Kencur pun boleh dimasukkan Dan untuk versi aslinya Ini cabainya harusnya mentah saja Jadi kita memang sama sekali tidak menggunakan minyak Untuk versi asli Hanya saja karena saya tidak mau sakit perut Karena memakan cabai mentah Maka sebelum dihaluskan Saya goreng terlebih dahulu Nah seperti ini ya teman-teman penampakannya Kemudian dimasukkan ke atas terong Yang tadinya sudah kita geprek ya Ini seperti ini Diletakkan saja di atasnya Seluruhnya Kemudian cairkan satu bungkus santan karah Dengan air matang Ingat santannya tidak dimasak lagi Mentah saja seperti itu Agar tidak merusak santan tersebut Nah kemudian Santan yang sudah dicairkan dengan sedikit air Dituangkan ke atas terong dan cabai tadi Lihat teman-teman Ini nikmat sekali Benar-benar sangat nikmat Seperti ini Dimakan hangat-hangat Ini boleh diaduk Boleh juga langsung diambil Seperti ini saja Ayo ikuti cara aku menghidangkannya Aku ambil nasi panas Kemudian Ambil terong dan cabai langsung seperti ini Letakkan di atas nasi Wah nikmat sekali Nah ambil lagi Sepertinya kurang Tuangkan sedikit kuahnya di atasnya Dan jangan lupa Beri ikan asin sebagai pelengkap Gimana teman-teman Sempurna bukan Buat yang sangat suka dengan makanan sederhana Ini pasti lebih nikmat dari makanan paling mahal di resto sekalipun Silahkan teman-teman coba Nah jika kamu suka dengan resep yang aku berikan Jangan lupa subscribe Tekan like Tekan lonceng Agar kamu tidak ketinggalan semua resep-resep yang aku berikan Dan share juga ya ke teman-teman lainnya Dan sosial media teman-teman Agar banyak yang tahu channel ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai ketemu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya